Tausikot itu adalah akad yang sifatnya untuk pemberi jaminan Nah kita tahu bersama bahwa yang namanya gade itu adalah tausikot Akad yang sifatnya dia jaminan Karena ada hutang dan hutang itu masuk kategori akad tabarro sosial Maka tidak boleh ada unsur tolong apa namanya unsur mencari untung Itu murni unsur untuk membantu Sehingga pegadehan yang tujuannya mencari untung itu adalah pegadehan yang tidak diperbolehkan Sekali lagi kalau mau ngutangi ya dengan barang gade ya harus ingetan Ini bukan cari untung Kalau mau cari untung ya jual beli Sama menyewa Ganti sistemnya Bahwa dia nitip barang disitu dan ada biaya Nah sekarang yang jadi masalah Saya tidak mau tahu dia pakai label syariah apa tidak label syariah Kalau sistemnya tidak sesuai dengan syariah Ya sama saja Walaupun dia pakai label syariah Kita lihat sistem pegadehan yang ada Kalau pegadehannya adalah Misalkan ini si A si B Si A meminjam uang kepada si B 10 juta Digadehkanlah motor si A kepada si B Ini karena saya pinjam 10 juta Ini motor saya gadehkan disini Ini barang gadeh jelas Ketika si A sudah mampu melunasi Ya sudah selesai Lunasinya berapa? Utangnya 10 juta Ya lunasi 10 juta Nah ini Motor ini sifatnya adalah gadeh Nah nanti setelah dilunasi dikembalikan Selesai urusan Ketika tidak mampu membayar Nah disinilah nanti motornya dijual Berapa lakunya? Ya dibayar sesuai dengan hutang yang Bayar hutangnya berapa Nah tapi yang ada sekarang Ada biaya-biaya tambahan dari hutang tadi Beralasan bahwa ini biaya apa? Penyimpanan barang Supaya barangnya aman disimpan Ada biaya sekian-sekian-sekian Nah sampai sini Nah ini yang bermasalah Biaya-biaya tambahan itu Yang ada di pegadehan-pegadehan Kenapa tidak harus saling ada unsur Membantu Ya pasti ada keuntungan mencari untung Nah ketika masih ada keinginan mencari untung Pegadehan-pegadehan yang seperti ini Mengandung unsur riba Walaupun dia menamakan syariah Ya Tapi kalau memang Caranya tadi Ya tidak Ya apa sesuai dengan Ketentuan syariah Ya Tidak ada biaya-biaya tambahan lain Ya yang itu gara-gara utang-biutang Maka ini gak masalah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton